Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi meminta kepada pemerintah daerah agar stiker truk batubara dapat di-scan barcode. Hal ini guna memudahkan petugas untuk pendataan truk batubara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi meminta kepada pemerintah daerah agar stiker truk batubara dapat di-scan barcode. Scan barcode ini dilakukan agar mempermudah petugas saat melakukan pendataan truk batubara tersebut. Nantinya barcode tersebut akan di-input data kendaraan berasal dari perusahaan mana, identitas pengendara, hingga pembayaran pajak serta mempermudah petugas saat proses distribusi kendaraan. Sementara itu, nantinya dengan memanfaatkan scan barcode ini, petugas juga dapat mempermudah mendata jumlah aktivitas truk batubara hingga meminimalisir terjadinya kemacetan. Kami juga memberi masukan kepada pakar disuruh untuk stiker harus stiker berbarcode. Karena itu fungsinya untuk apa? Satu untuk cross-check kepemilikan kendaraan, cross-check operasional angkutan batubaranya dari perusahaan mana, cross-check lagi untuk apakah sudah bayar pajak atau belum bisa ke sana juga, cross-check apakah terkaitnya sudah uji layak kendaraan atau belum. Jadi memang harus ada barcode-nya. Tapi ini apa yang disuruh apa? Kemarin belum, kemarin pada saat persmen belum. Tapi demikian pak kandisi kemarin menyatakan akan segera disesuaikan dan bisa dibarcode. Kita tunggu saja untuk menandang untuk kita. Sementara itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, yang mencatat terdapat 11.500 unit truk batubara di Provinsi Jambi. Ditelantas Polda Jambi menyebut jumlah kendaraan tersebut telah melebihi batas yang telah ditetapkan bersama pada bulan Oktober 2022 silam, yang menetapkan maksimal 9.000 unit kendaraan. Jumlah tersebut didapat dari hasil pemeriksaan kapasitas dan standar jalan yang dilalui kendaraan, hingga pemicu kemacetan yang dapat ditimbulkan dari kendaraan tersebut. Dimas Sanjaya, Jek TV, Melaporkan.